Sahabat-sahabat dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di saluran Master Multipena. Di tayangan video kali ini, topik yang saya bagikan kepada para sahabat bertema Dua kantong plastik yang wajib ada di warung sembako rumahan. Kantong plastik ini saya anggap sangat penting peranannya Sebagai pembungkus barang sekaligus juga untuk dijual kepada konsumen. Kantong plastik yang saya maksud dalam tayangan video ini adalah Kantong plastik yang mempunyai pegangan tangan. Yang pertama adalah kantong plastik berwarna hitam. Ukurannya 15 cm, diukur dari kiri ke kanan. Isi satu pak adalah 50 lembar. Satu pak ini saya jual dengan harga Rp 2.500. Berikutnya adalah kantong plastik hitam berukuran 24 cm. Diukur dari kiri ke kanan, bukan dari atas ke bawah. Isi satu pak adalah 50 lembar. Kantong plastik ini saya jual dengan harga Rp 5.000 satu pak. Sahabat-sahabat master yang baik hati. Kantong plastik kedua adalah kantong plastik berwarna putih. Ini adalah kantong plastik berukuran 15 cm. Diukur dari kiri ke kanan. Saya jual dengan harga Rp 6.000 satu pak. Berikutnya adalah masih kantong plastik berwarna putih bening atau putih transparan. Ukurannya 24 cm. Diukur dari kiri ke kanan, bukan dari atas ke bawah. Plastik ini saya jual dengan harga Rp 6.000 satu pak. Umumnya konsumen yang datang ke warung saya membeli kantong plastik ukuran 24 adalah pedagang mie ayam, pedagang bakso sapi, dan juga pedagang bubur ayam. Sampai disini jumpa kita. Semoga tayangan video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video saya berikutnya.